Intro Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa AKP Irvan Widianto di PN Jakarta Selatan pada Kamis 3 November terungkap kejadian Ferdi Sambo sempat menangis selesai membunuh Brigadir Nofrian Shah Yosohota Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh AKX Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit saat bersaksi. Saat itu Ritwan Soplanit menyatakan bahwa Ferdi Sambo menelpon sopir pribadinya sekira pukul 17 lebih 35 menit waktu Nusya Barat pada 8 Juli 2022. Selanjutnya sopir pribadinya mengatakan kepada dirinya harus menghadap Ferdi Sambo di rumah dinas. Ritwan kemudian langsung menuju ke rumah di Duren 3 Jaksel untuk menghadap Sambo. Di lokasi Ritwan mengaku melihat langsung ada jenazah Brigadir J dalam posisi telungkup di lantai dengan kepala menoleh ke kiri. Jenazah tergeletak di bawah tangga. Dia juga melihat adanya retakan cermin, lubang bekas tembakan di dining dekat tangga, kemudian selongsong peluru dan satu senjata api. Namun Ritwan mengungkapkan saat itu Ferdi Sambo mengaku tak melihat adanya peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Kepada Ritwan, Ferdi Sambo kala itu menunjuk ke arah pintu kamar lalu menyebut istrinya Putri Nyantanwati dilecehkan di kamar tersebut. Sambu kemudian juga menyebut Brigadir J melecehkan Putri di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Ritwan, Ferdi Sambo memukul tembok dengan keras lalu menyederkan kepalanya di tembok. Sambu juga tampak berkaca-kaca seperti ingin menangis. Setelah itu, Ritwan Soplanit lantas memulai izin memanggil tim ke TKP Kejadian. Ferdi Sambo gediketawi merupakan tersangka atas kasus pengundahan berencana Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan berencana tersebut menetapkan 5 tersangka lain, 4 tersangka lain untuk kami yakni Putri Cenderawati, Baradae, Bripka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Terima kasih telah menonton!